Ketika informasi lainnya pemirsa, para Menteri Anggota Kabinet Merah Putih akan diberikan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Ya, saat ini PT. Pindad telah mendapat pesanan produksi mobil maung sebanyak 4.600 unit dari Kementerian Pertahanan. PT. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penggunaan mobil maung sebagai kendaraan dinas Menteri Kabinet Merah Putih merupakan bentuk semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menggelarakan Indonesia yang harus memiliki mobil sendiri. Sejauh ini belum ada keputusan siapa saja jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas maung karena disesuaikan dengan kapasitas produksi. Prasetyo menambahkan pengadaan mobil dinas maung akan menggunakan skema beli bukan sewa, sehingga kendaraan dinas tersebut menjadi inventaris negara. Sementara itu Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan, saat ini PT. Pindad telah menerima pesanan produksi mobil maung sebanyak 4.600 unit dari Kementerian Pertahanan. Namun Erick Tohir tidak mengetahui persis peruntukan maung pesanan tersebut. Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Berarti gak ada juga yang perlu diramein apa ya rameinnya gitu. Doain aja, doain biar Pindad bisa segera produksi. Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order untuk tadi Kementerian? Ya kembali mau tanyakan kepada dirut Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali mengendarai mobil maung Garuda berwarna putih tipe MV3 Garuda Limousin. Maung jenis MV3 ini dikembangkan khusus oleh PT. Pindad sebagai kendaraan kepresidenan yang tangguh, lewah, dan nyaman, serta aman dari terjangan peluru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.